Pemirsa harga tangkapan laut saat ini tengah stabil. Stabilnya harga tangkapan laut ini dikarenakan hasil yang cukup melimpah dari para nelayan. Hingga saat ini sejumlah harga tangkapan laut di tingkat pedagang tetap stabil atau tidak ada kenaikan harga. Bahkan ini telah terjadi pasca lebaran kemari. Menurut para pedagang di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal, stabilnya harga tangkapan laut ini karena hasil melaut dari para nelayan cukup melimpah. Salah satu pedagang di pasar Tanggurajo Ilir mulia di membenarkan jika saat ini belum terjadi kenaikan harga jenis tangkapan laut di tingkat pedagang. Untuk harga sekarang ini masih masih stabil, cuma daya jual mulia ini sekarang enggak embosok. Pasaran agak dingin lah begitu lah. Jadi untuk nelayan ini banyak banjir lah kalau pasokan di sana? Iya, kalau nelayan isinya lumayan. Cuma daya pedagangnya sepi. Agak sepi. Kalau berarti tidak ada kenaikan lah bangnya, harga stabil lah. Harga stabil, kenaikan lagi. Berarti agak sepi ya? Agak sepi. Karena mungkin pengaruh getahan harga pilih. Nah, pas bulan-bulan tua juga udah di kan. Hal senada juga diungkapkan Junaidi. Meski sepi pembeli dirasakan para pedagang, namun para pedagang tetap menjajakkan dagangannya di lapak yang tersedia. Sebab stabil maupun harga naik, para pedagang hanya berharap pasokan tangkapan laut selalu tersedia di tingkat pedagang. Penelayan agak berkembang lah, enak lah kan. Banyak tangkapannya? Iya, tangkapannya. Penjualannya sepi betul. Berarti kalau harga sendiri cenderung stabil atau apa bang? Kalau tinggi itu agak stabil lah. Kayak jenis ikan apa bang? Kayak jenis ikan apa bang? Kayak jenis ikan apa harga standar semua? Yang jatuh wal cepat. Jatuh. Berarti harganya berapa bang kalau jenis ikan apa bang? Kalau cuma 10 ribu bang, 8 ribu. Yang kecil ya? Iya, jatuh. Kalau kayak jenis ikan udang? Kalau udang pun sekarang agak jatuh. Ya, agak melesot jalan lah. Kalau untuk sekarang nih. Tapi pada intinya, karena pasokan banyak ini harga murah lah bang? Harga murah, iya. Cuman penjualan agak tinggi karena murah. Untuk diketahui, ada pun jenis tangkapan laut. Hingga saat ini untuk udang dijual di harga 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah per kilonya. Tergantung jenis udang yang dijual. Begitu pula jenis keran yang dijual di harga 15 ribu hingga 35 ribu rupiah per kilonya. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan.